Ini adalah news pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa Panitia Pemilihan Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Tibur, Nusa Tenggara Tibur melakukan persiapan pelaksanaan rapat pleno yang terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu tahun 2024. Kegiatan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan untuk hari pertama terdapat dua kelurahan yang membacakan hasil rekapitulasi suara yakni Kelurahan Pohon Bau dan Desa Makontarak. Ketua PPK Kecamatan Larantuka, Elisabeth Tukan, mengatakan telah mempersiapkan ruang rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara. Ia mengaku telah menyebarkan surat undangan kepada partai politik dan juga para saksi untuk hadir dalam mengikuti pleno rekapitulasi perhitungan suara. Kami PPK sudah menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan regulasi rekapitulasi penghitungan suara pendidikan umum 2024 yaitu kami sudah menyebarkan undangan yang pertama untuk para pihak yaitu saksi terdiri dari saksi partai politik, saksi pasangan calon, dan saksi DPD. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.